Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Udah lama banget nih kita gak bahas-bahas Kali ini aku balik lagi Bawain konten bahas-bahas Dan pembahasan kali ini aku pengen Nge-share pengalaman aku Interview HR di Shopee Jadi Alhamdulillah guys Aku abis keterima kerja Di salah satu perusahaan e-commerce terbesar Yaitu adalah Shopee Dan seperti yang diketahui banyak orang Kalau Shopee itu agak susah Untuk ditembus Dan banyak yang berminat juga Untuk masuk di Shopee Jadi kali ini aku pengen nge-share ke kalian nih Gimana sih pengalaman aku saat interview HR di Shopee Nah nanti aku juga akan membagi Pengalaman aku saat interview user Jadi kalian tunggu videonya Dan video ini jangan di-skip tonton terus sampai habis ya Jadi pengalaman aku interview HR di Shopee Itu bener-bener menurut aku itu Pengalaman terbaik sih Itu pertama kali aku interview Pake bahasa Inggris guys Kalau ditanya sebenernya wajib gak sih Pake bahasa Inggris? Jawabannya adalah Enggak ya gak wajib Karena saat itu aku di interview bersama tujuh orang temen aku lainnya Maksudnya ini temen aku Aku juga gak kenal ya Mereka maksudnya dari kampus-kampus yang berbeda gitu Jadi ada delapan orang sama aku Dan sembilan orang sama HRnya Dan saat itu ada satu orang temen aku Yang dia tuh gak pake bahasa Inggris Sebelumnya dia bilang sama HRnya Dia meminta izin Apakah saya masih bisa mengejutkan interview ini Jika saya menggunakan bahasa Indonesia Karena bahasa Inggris saya tidak cukup baik Lalu HRnya menjawab Oh silahkan gak apa Jadi temen aku ini sepanjang interview Sepanjang dia menjelaskan dirinya Dia memakai bahasa Indonesia Sedangkan aku dan enam orang yang lainnya Itu memakai bahasa Inggris Dan itu bener-bener pengalaman pertama aku Untuk interview pake bahasa Inggris Deg-degan sih ada ya Deg-degan karena pertama kali sih Jadi wajar kalo deg-degan Dan itu ya sepengalaman aku Interview HR itu gak wajib pake bahasa Inggris gitu Tapi aku gak tau ya Kalo ternyata divisi-divisi lain Memang mengharuskan Untuk interview memakai bahasa Inggris Oh ya by the way Aku apply untuk divisi Bisnis development di Shopee Dan saat ini Aku mendapatkan bisnis development Dengan subdivisi itu CTRM Atau Relationship Management Oke lanjut Apa aja sih yang ditanya di HR Sebenernya ini umum banget Yang ditanya di HR Dan mungkin kalian udah pernah nonton Video-video di channel Youtube yang lainnya Dan pernah denger juga Dari komentar-komentar Atau mungkin dari Temen-temen kalian Kelabat kalian Tentang gimana sih Interview HR di Shopee Dan ini pengalaman aku Kemarin itu HR itu hanya Mengumpulkan informasi secara umum Jadi saat itu Aku cuma disuruh Sebutin nama kalian Terus Kampus kalian Asal kampus kalian Lalu last GPA Atau last IPK kalian berapa Lalu domisi Sekarang itu Kalian tinggal dimana Dan apakah kalian punya SKL Atau ijasa Dan apakah kalian bisa Masuk Shopee Secepatnya Jadi kalian ditanyain Kapan kalian bisa Masuk Shopee Apabila kalian Lolos untuk Tahap selanjutnya Jadi 6 pertanyaan itu Yang wajib kalian Utarakan saat kalian Menjelaskan tentang Giri kalian Terus gimana Boleh gak sih Menyebutin kelebihan dan kekurangan kita Terus menyebutin pengalaman kita Menurut aku Boleh banget Dan kemarin juga Ada beberapa yang menyebutin Termasuk aku juga menyebutin Cuma memang aku gak terlalu kompleks Aku gak terlalu detail Karena menurut aku Apa yang dibutuhkan HR itu Adalah informasi yang Dia sebutkan tadi Sedangkan informasi lainnya Yang menurut aku itu Adalah informasi tambahan Jadi gak perlu Diucapkan sedetail mungkin itu Mungkin kalian bisa Cuma bilang kalian Pengalaman kerjanya Di perusahaan A Itu dari bulan apa Sampai bulan apa Dan kalian sebagai apa Disitu Atau kalian bisa Menyebutkan kelebihan Dan kekurangan kalian Secara singkat saja Kelebihan kalian apa Kekurangan kalian apa Jadi gak perlu yang sedetail Itu sih menurut aku Di interview HR Nah karena aku waktu itu Apply untuk bisnis development Jadi saat itu aku Setelah semuanya nih 8 orang itu bergilir Untuk menjelaskan diri mereka Masing-masing Aku dikasih Waktu 5 menit Untuk melakukan role play Jadi sebelum itu HR itu menjelaskan dulu nih Kalian nanti akan Melakukan role play ya Role playnya tuh Kayak gini-gini-gini gitu Dan kalian akan Dibenuh waktu selama 5 menit Untuk mempersiapkan Dan menyusun Seperti apa kalian Jika bertindak sebagai Bisnis development di Shopee Nah role playnya tuh Kayak gimana sih Mungkin kalau kalian Punya toko di Shopee Kalian udah pernah Ditelepon sama Salah satu tim Bisnis development di Shopee Yang menjelaskan Tentang materi-materi Campaign yang ada di Shopee Campaign Shopee-nya itu Apa aja Campaign Shopee itu Ada banyak ya Misalnya salah satunya aja Yang terkenal itu Flash Shell Flash Shell itu Salah satu campaign Dari Shopee Atau tanggal kembar Tanggal kembar Setiap tanggal 22 33 44 Itu salah satu campaign Shopee Nah dimana nantinya Kami sebagai Bisnis development Akan menawarkan campaign ini Kepada seller-seller di Shopee Tujuannya apa Agar mereka mengikuti Campaign dari Shopee Dan mereka juga Mendapatkan keuntungan Dari mengikuti campaign tersebut Nah jadi Kalian udah dapet nih ya Kelembaran role playnya tuh Kayak gimana Dan nanti kalian akan Diberi waktu Selama 2 menit Untuk role play tersebut Jadi kalian Misalkan-akan kalian Hubungi salah satu seller Di Shopee Contohnya kayak gimana sih Contohnya misalnya Kayak gini Halo selamat siang Apakah benar Saat ini saya Tengah terhubung dengan Kak Adi Selaku pemilik Dari toko Shopee XYZ Nah nanti kalian Disitu beda-beda ya HRnya Ada yang mungkin Kalian diwajibkan Untuk monolog Atau nanti Dijawab langsung Sama HRnya Kalau kemarin Aku itu monolog ya Jadi Aku menghubungi Salah satu seller nih Nah disitu Aku ceritanya ya Pura-puranya aja Seller itu udah yang dijawab Jadi saat tadi Aku bilang Kalau apa benar ini Dengan Kak Adi Selaku pemilik Dari toko Shopee XYZ Oh iya Kak Perkenalkan Saya Asia Dari Bisnis Development Shopee Indonesia Saat ini kami Tengah mengedakan Kempen Dan sebagainya Gitu Tapi ada juga Temen aku yang Dijawab langsung Sama HRnya Jadi saat kalian Tadi greeting Halo apa benar ini Dari toko Shopee XYZ Itu dijawab sama HRnya Iya betul Kenapa ya Gitu Itu beda-beda ya guys Jadi kalian harus Mempersiapkan aja Kalau memang kayak gitu Kira-kira jawaban apa nih Yang cocok untuk Komunikasi selanjutnya Nah jadi itu aja sih Sistematika dari Interview HR Yang ada di Shopee Sepengalaman aku kemarin Oh iya FYI Aku interview HR itu Di tanggal 25 Februari 2022 Jadi aku interview HR itu Tanggal 25 pagi Terus Sorenya itu Aku langsung di WA sama HR yang Nge-handle aku Itu untuk Mengikuti Interview user Tapi di tanggal 2 Kitar semingguan ya Baru aku interview user Nah mungkin nanti Aku akan bahas lebih lanjut Di video selanjutnya Tentang pengalaman aku Interview user Nah jadi itu dia Pengalaman aku Interview HR Selamat mencoba Buat kalian ingin mencoba Tidak ada yang tidak mungkin Dan aku yakin Kalian juga bisa Gak perlu takut Takut misalnya Harus pakai bahasa Inggris Gitu Itu gak perlu Kalian bisa Belajar dari sekarang Kalian bisa menghafal Dari sekarang Pokoknya Semuanya itu Sekarang serba mudah Menurut aku Kalau kalian mau berusaha Jadi Jangan putus asa Tetap berusaha Semaksimal kalian Dan jangan lupa berdoa Minta restu juga Sama orang tua Oke Makasih buat kalian Yang udah nontonin video ini Sampai habis Dan jangan lupa Untuk tonton video aku Yang lainnya ya Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa